Serangan teror pesawat nirawak terjadi di panggalan udara Amerika Serikat di Irak. Ada dua drone kamikaze yang menargetkan panggalan udara Ain al-Assad. Al-Mayadin melaporkan insiden yang terjadi pada Rabu 17 Juli ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara Pentagon Sabrina Singh. Singh dalam jumpa pers mengklaim pihaknya berhasil menembak jatuh satu drone, sementara satu drone lainnya gagal dijaga dan menghentam panggalan tersebut. Akibat serangan itu, panggalan udara Ain al-Assad mengalami kerusakan kecil. Atas insiden ini, Singh pun berterima kasih kepada mitranya di Irak. Ia menekankan bahwa Pentagon akan mengambil langkah tepat untuk keselamatan dan keamanan pasukan Amerika Serikat di Irak. Di sisi lain, Sumber mengatakan serangan tersebut menargetkan pusat komersil dan stasiun bahan bakar di dalam panggalan tersebut. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap Ain al-Assad. Adapun ini merupakan serangan pertama terhadap panggalan Amerika Serikat di Irak sejak medis Irak pro-Iran menghentikan operasinya di wilayah tersebut. Diketahui Amerika Serikat memiliki sekitar 2.500 tentara yang ditempatkan di Irak dan 900 di Suriah dengan koalisi internasional. Sejak Perang Pecah 7 Oktober, milisi Irak mengklaim telah menyerang sebanyak 175 kali terhadap panggalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah.